Ruka, ruka Ruka, ruka Mereka, mata Dari akhir bulan Maret, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan sejak adanya pandemi COVID-19. Antusias pun terlihat dari anak-anak. Selama proses belajar, begitu banyak keceriaan, semangat, dan energi positif yang telah mereka tularkan kepada guru-guru tangan pengharapan. Abigail, yang telah diutus untuk mengabdi di Desa Sidas, Kalimantan Barat sebagai guru tangan pengharapan. Kami di Desa Sidas mulai mengajar ke rumah-rumah dari akhir bulan Maret. Sejak masa pandemi COVID-19, anak-anak diliburkan di sekolah sehingga mereka banyak membantu orang tua baik di rumah maupun di sawah dan juga biasanya mereka pergi memancing di sungai. Tetapi ketika sudah diberi jadwal untuk belajar di rumah, respon mereka cukup antusias untuk belajar. Mereka menyambut kami dengan sukacita. Mereka sangat senang karena bisa dipunjungi ke rumah untuk belajar bersama. Begitupun dengan orang tua karena keterbatasan mereka untuk membimbing anak-anaknya. Dampak kami belajar dari rumah ke rumah, anak-anak jadi semakin dekat dengan kami. Mereka jadi lebih aktif dalam bertanya, sehingga kami sebagai guru juga tahu apa yang mereka belum mengerti. Beberapa anak juga mengalami perkembangan belajar yang baik, khususnya anak yang baru belajar membaca. Akhirnya sudah mulai secara perlahan membaca kata demi kata. Selain itu, kami juga bisa saling sharing dengan orang tua tentang perkembangan belajar anak-anak mereka dan juga keseharian anak-anak di rumah. Selain kami mengajar ke rumah-rumah, kami juga belajar bercocok tanam. Membuat bedeng untuk menanam sayuran seperti kangkung, sawi, cabai, dan singkong. Dan tanaman yang sudah kami panen untuk sekedar konsumsi sendiri, yaitu kangkung dan singkong. Selama masa pandemi ini, selain kami lebih akrab dengan anak-anak, kami juga jadi punya pengalaman baru dalam berkebun. Abi tetap mengunjungi mereka, walaupun harus berjalan kaki dari rumah ke rumah. Meski di tengah keterbatasan, semangat belajar anak-anak tidak terbatas. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perkembangan pun terjadi pada setiap anak seperti membaca kata demi kata. Hal inilah yang membuat guru-guru tangan pengharapan juga menjadi semangat untuk mengajar mereka. Namun sekarang, anak-anak mulai merindukan sekolah. Tapi apadaya, selama masa pandemi ini, anak-anak masih harus menahan diri untuk belajar bersama di sekolah. Abi dan kawannya juga tetap memberikan pengertian kepada anak-anak, sehingga setiap anak bisa tetap bersambar dan tetap bersemangat walaupun kegiatan belajar masih dilakukan dari rumah ke rumah. Orang tua sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, karena setiap anak telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sindas, Kalimantan Barat. Mari kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!